Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Bersama saya Mas Irol. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah tips gimana sih meningkatkan koneksi internetnya kita yang mulai lambat di HP. Jadi ini khusus di HP, teman-teman ya. Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya kenapa sih akhir-akhir ini internet di HP saya mulai lambat. Nah, saya punya tips gimana meningkatkan koneksi internetnya kalian di HP tanpa merubah APN. Ya, selidak merubah APN kan? Ini nggak merubah APN. Nah, kira-kira gimana caranya? Yuk kawan-kawan kita simak video berikut ini. Nah, Sobat Youtube, untuk meningkatkan kecepatan internet di HP-nya kita tanpa merubah APN, caranya sangat gampang. Pertama, kalian buka saja pengaturan di HP-nya kalian ya, seperti ini. Buka bagian pengaturan. Kemudian, di bagian pencarian atau simbol ini, kalian klik saja kawan-kawan. Nah, kemudian di bagian ini kalian ketikan saja DNS. Jadi ketik DNS kayak gini kawan-kawan. Nanti akan muncul DNS pribadi kayak gini kan. Kalian klik saja di situ. Kita klik. Nah, di sini ada 3 opsi ya. Ada VPN, ada DNS pribadi, dan Ethernet. Kalian fokus di bagian DNS pribadi. Kita klik di situ. Rubah, teman-kawan, dari yang awalnya otomatis ke bagian nama host penyedia DNS pribadi. Kalian masukkan saja di sini dns.adguar.com ataupun DNS yang lainnya. Sebagai contoh, di sini saya pilih yang ini. Kemudian saya isikan di situ dns.adguar.com. Setelah selesai, kalian bisa simpan. Jadi kita klik simpan. Tuhan, maka DNS-nya menjadi DNS pribadi. Sekarang kita uji coba untuk kecepatan internetnya. Apakah sudah bertambah atau tidak. Kawan-kawan, perhatikan. Awalnya itu sekitar 51 ya. Nah, ini bisa bervariasi. Semoga saja bisa bertambah. Tapi biasanya, walaupun tidak bertambah, koneksinya akan semakin cepat. Kita coba ya, kawan-kawan ya. Kita klik uji lagi. Perhatikan, kawan-kawan. Ini mulai naik. Nah, di sini mulai naik 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 57 ya. Perhatikan, tadi awalnya 51. Sekarang sudah naik menjadi 58, kawan-kawan. Artinya, benar-benar mengalami kenaikan. Dan ada manfaat lain jika kalian menggunakan DNS ini. Yaitu, kalian bisa mengakses website-website tertentu yang lagi bermasalah atau tidak bisa diakses. Tapi intinya, kecepatan internet kalian bisa bertambah seperti ini. Awalnya itu 40-an sampai 50-an ya. Sekarang naik menjadi 58. Nah, bagaimana kawan-kawan? Menarik bukan? Hanya dengan menambahkan DNS pribadi, kecepatan internet kita bisa bertambah. Nah, jika kalian tertarik dengan video kayak gini, jangan lupa ya, tinggalkan komen, kalian like, dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga hal positif kayak gini bisa bermanfaat kepada orang lain. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb. Dan sampai jumpa ya pada video kami berikutnya. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.